selamat menikmati jadi apa perbedaan mankozep biru dan kuning itu sebenarnya mana yang lebih bagus mankozep biru atau kuning apa saja manfaat mankozep biru apa keunggulan dari mankozep biru nanti kita akan bahas bersama-sama jadi memang tidak mengherankan kalau sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya tentang mankozep biru yang tentunya adalah fungisida bahan aktif mankozep yang berwarna biru sebab fungisida dengan bahan aktif mankozep biru masih tergolong jenis baru meskipun sebenarnya tidak baru-baru amat mungkin belum familiar saja untuk teman-teman petani beda dengan fungisida mankozep kuning yang sudah lama dikenal oleh teman-teman petani semua dan mungkin sampai saat ini sepertinya distribusi fungisida mankozep berwarna biru memang belum menyentuh ke seluruh pelosok negeri ini mari kita sejenak untuk meluangkan waktu mengingat kembali tentang bahan aktif fungisida mankozep mankozep termasuk fungisida kontak golongan di tiokarbamat mungkin teman-teman juga sudah banyak yang paham umumnya dianggap sebagai kelompok fungisida dengan resiko rendah tanpa ada tanda-tanda resistensi resistensi itu adalah kekebalan pada tanaman tidak ada resistensi silang antara anggota kelompok M1 sampai kelompok M9 nah secara kerja mankozep adalah dengan menghambat kegiatan enzim yang ada pada camur dengan menghasilkan lapisan enzim yang mengandung unsur logam yang berperan dalam pembentukan ATP fungisida bahan aktif mankozep bekerja secara kontak pada banyak target sehingga dapat digunakan untuk memberantas berbagai jenis penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur pada banyak tanaman nah berikut ini beberapa kegunaan dan manfaat fungisida mankozep yang pertama adalah mengendalikan penyakit antraknosa atau patek atau busuk kering pada buah cabai dan lain sebagainya jadi bahan aktif mankozep itu berguna untuk mengendalikan penyakit antraknosa atau patek atau patek jadi teman-teman yang cabainya terkena patek mungkin sudah tidak asing dengan bahan aktif mankozep nah untuk yang kedua adalah mengendalikan penyakit busuk daun dan yang ketiga mengendalikan penyakit antraknosa pada bawang merah juga bisa dan yang keempat adalah mengendalikan penyakit busuk daun pada tanaman tomat dan yang kelima mengendalikan penyakit busuk pada kubis juga sangat bisa jadi disini adalah sasaran utamanya adalah untuk mengendalikan penyakit patek busuk daun busuk daun itu bisa busuk daun bawang merah atau tomat dan bahan kubis juga bisa nah selanjutnya adalah perbedaan mankozep biru dan kuning jadi sebenarnya apa sih perbedaan mankozep biru dan kuning itu apa yang membedakan antara mankozep biru dan kuning untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman belum terjawab tentang perbedaan mankozep biru dan kuning maka saya mencoba menjelaskan di video ini sejauh yang saya tahu mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangannya atau ada hal-hal yang belum bisa saya jelaskan nah berikut ini sedikit penjelasan tentang perbedaan mankozep biru dan mankozep kuning yang pertama mankozep kuning bahan aktif fungisida mankozep pertama kali digangkan oleh Rom, Haas dan DuPont pada tahun 1961 dengan nama dagang mankozep dan manzate fungisida ini diaplikasikan untuk melindungi tanaman dari infeksi jamur patogen mankozep adalah gabungan antara manep dan zinc keduanya memiliki keunggulan masing-masing sehingga mampu membasmi berbagai jamur patogen pada tanaman bahan aktif mankozep terdiri dari mangan 16%, zinc 2% dan 62% etilenibis ditio karbamat atau mangan etilenibis ditio karbamat plus non zinc nah jadi semua merek fungisida bahan aktif mankozep ini berwarna kuning sebagaimana yang sudah kita kenal dan kita gunakan sejak lama jadi untuk contoh fungisidanya bahan aktif mankozep yang berwarna kuning adalah Pion M 80WP, Gita 80WP, Ditan M 45, Indotan 80WP dan masih banyak yang lain ini mungkin teman-teman masih atau yang tadi saya sebutkan contohnya belum menggunakan atau menggunakan merek lain yang penting untuk warna kuning itu sama saja yang kedua adalah mankozep biru fungisida mankozep jenis ini belum begitu dikenal dan masih tergolong produk baru ini merupakan salah satu upaya para produsen pesticida untuk meningkatkan kualitas produknya produk fungisida bahan aktif mankozep biru dan kuning sebenarnya sama fungsi dan manfaatnya sama juga sama-sama berbahan aktif mankozep namun kualitas atau daya kerja fungisida tersebut yang sedikit berbeda bahan aktif mankozep terdiri dari mangan 16%, zinc 2% dan 62% ethylenebis dityokarbamat atau mangan ethylenebis dityokarbamat plus non-zinc namun pada produk fungisida mankozep yang berwarna biru komposisi mangan dan zinc lebih tinggi atau jauh lebih tinggi jadi saya tidak tahu pasti berapa persen mangan dan zinc pada fungisida mankozep yang berwarna biru pada kemasan produk fungisida mankozep biru jelas terlihat terdapat tulisan mangan atau MN++ dan zinc++ secara logika tulisan tersebut menjelaskan bahwa fungisida mankozep biru tersebut memiliki kandungan mangan dan zinc lebih tinggi daripada fungis mankozep kuning jadi teman-teman yang biasa menggunakan bahan aktif mankozep biru biasanya itu ada di kemasan produknya disitu ada tertulis MN++ itu MN adalah mangan++ dan zinc++ itu biasanya adalah kandungan dari mangan yang lebih banyak dan zinc yang lebih banyak dan selanjutnya adalah kelebihan dan keunggulan mankozep biru jadi teman-teman tadi sudah saya jelaskan bahwa kandungan mangan dan zinc pada mankozep biru lebih tinggi daripada mankozep kuning dengan kandungan mangan++ dan zinc++ maka bisa disimulkan bahwa fungisida mankozep biru memiliki kemampuan mengendalikan penyakit yang lebih baik dengan kata lain efektivitas mankozep biru dalam mengendalikan penyakit jamur lebih tinggi daripada mankozep kuning saya juga akan memberikan merek dagang mankozep biru untuk contoh teman-teman atau referensi teman-teman jika ingin menggunakan bahan aktif yang berbahan mankozep beberapa contoh merek dagang fungisida berbahan aktif mankozep biru yaitu penkozep blue 80wp itu produk dari Nufam Rotazep 80wp juga dari Rotam Yozep 82wp Mantep 80wp Hutan blue 80wp Narkozep 85wp Rainkozep 80wp dan masih banyak kemerk lainnya biasanya jika teman-teman menggunakan atau membeli produk yang belakangnya ada zap-zapnya itu biasanya adalah produk yang berbahan aktif mankozep Nah untuk harga fungisida mankozep biru tidak terlalu mahal dan biasanya terjangkau untuk teman-teman petani jika dibandingkan dengan harga mankozep kuning bisa dibilang sama bahkan ada yang lebih murah Nah sebagai salah satu contoh merek fungisida mankozep biru kemasan satu kilo itu merek dagang penkozep saya juga biasa menggunakan itu harganya 115.000 di daerah Jawa Tengah itu sebagai contoh saja jadi silahkan teman-teman memilih mau menggunakan mankozep biru atau mankozep kuning kembali lagi kepada teman-teman semua silahkan dipilih yang sekiranya memang teman-teman yakin apakah akan menggunakan mankozep biru dan mankozep kuning tadi juga sudah saya berikan beberapa contoh atau produk dari mankozep biru dan mankozep kuning silahkan teman-teman pilih sendiri oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman petani semua dan bisa menjadi referensi dalam teman-teman merawat tanaman cabai atau tanaman yang lain semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel vlog pertanian terima kasih sudah menonton video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati